Sedulur, keindahan itu harus didatangi, bukan mendatangi Kadang kita harus memaksakan diri mencarinya Karena keindahan tidak didapat, hanya dengan berdiam diri Untuk itu, ikutlah dengan saya, Pramugara Aji Perdana Bersama Rata TV, akan mengajak sedulur semua Menyusuri jalan di Sibarat, Gunung Merbabu, Magelang Kita akan menyusuri dari kecamatan Pakis sampai dengan kecamatan Sawangan Melalui Dusun Suanting yang merupakan base camp bagi pendaki Gunung Merbabu Tentu saja kita akan melewati jalan yang penuh dengan gelokan Sehingga seakan-akan jalan keriting dan akan melewati Lareng-lareng tebing dan jurang yang sangat dalam Tentu akan lebih seru jika sedulur semua mengikuti video ini Dari awal sampai paripurna Namun sebelumnya, saya berdoa Semoga sedulur selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan dilimpahkan rezeki yang barokah Seperti ini peta perjalanan kita Pokoknya orang mandek Senajan dengkul wisdredek Ayo, cintai negeri kita sendiri Sedulur dari Pertigaan Kaponan Pakis Magelang Ayo, ikuti saya Cuaca berawan Menyelimuti daerah Kaponan Kecamatan Pakis Mengiringi perjalanan kita Untuk menyusuri Lareng Merbabu Ya, saat ini kita berada Di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Kecamatan Pakis ini Merupakan salah satu kecamatan Di ujung paling timur Kabupaten Magelang Yang berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Salatiga Kita melewati jalan yang cukup halus Yang diperkeras Dengan corbetan Saat ini Kita juga melewati Jalan yang diperkeras Dengan menggunakan asfalt Terima kasih telah menonton! Untuk mempersingkat waktu video Kita skip disini Di sebelah kiri depan Sesungguhnya Disana terlihat Gunung Merbabu Yang sangat gagah Namun kali ini Tertutup oleh mendung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk mempersingkat waktu video, kita skip di sini. Saat ini kita berada di hutan Pinus, di wilayah Keragilan, masih di Kabupaten Magelang. Jalan naik turun dan banyak gelokan, namun kali ini terpantau sepi. Inilah keindahan alam dilereng Merbapu, sisi barat. Tempat ini sangatlah sejuk karena kita berada di ketinggian antara 1000 sampai dengan 1400 mdpl. Perjalanan ini dilaksanakan pada jam 10 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Selain matahari belum bersinar terik, karena waktu masih pagi, juga terhalang dengan pekatnya mendung yang ada di atas menaungi perjalanan kita sehingga tidak terasa panas. Sedulur, jalan yang kita lalui ini sekalipun melewati perkampungan, namun masih juga banyak sawah dan ladang-ladang milik penduduk yang ditanami sayur mayur dan tentu saja semua terlihat indah dengan tebing-tebing dan jurang-jurang yang dalam. Namun demikian, nanti di depan kita akan melewati Dusun Suanting yang jauh lebih indah walaupun jalan lebih susah. Di sebelah kanan jauh di sana terlihat wilayah Kecamatan Candi Mulyo. Sedulur, ngomong-ngomong tentang Kabupaten Magelang, memang Kabupaten Magelang ini kayak akan destinasi wisata, baik yang berupa peninggalan sejarah, pemandangan alam, taman-taman, kuliner, budaya, dan lain sebagainya. Dan terlebih, Kabupaten Magelang ini terletak di antara beberapa gunung yang mempunyai panorama cukup menawan. Terlebih, Kabupaten Magelang berdekatan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang notabene merupakan kota wisata nomor dua di Indonesia setelah Bali. Jalan yang kita lalui ini juga merupakan salah satu jalan wisata antara Kabupaten di seputar Lereng Merbabu seperti yang ada di Kabupaten Salatiga yaitu Kopeng sekaligus melewati tempat ini menuju ke arah Ketepas yang ada di Kabupaten Magelang. Bila berbelok ke kiri dari Ketepas, nanti kita akan melewati Nyuselo yang ada di Boyolali. Terima kasih telah menonton! Di depan ada pertigaan, bila lurus ke arah Ketepas atau kesawangan Magelang, kita berbelok ke kiri memasuki Gapura yang bertuliskan via Suanting Jalur Pendakian Merbabu. Terima kasih telah menonton! Sedulur, kita saat ini sudah memasuki wilayah Dusun Suanting. Jalan sangat sempit, sebagian sudah diaspal, namun sebagian masih cor beton yang sedikit agak rusak. Sekali lagi perlu diingat untuk betul-betul waspada di tempat ini. Di sisi kiri kita adalah tebing, dan di sisi kanan kita adalah jurang yang sangat dalam. Bahkan ada kelokan yang sangat tajam, ditambah cor beton sangatlah licin, bila saat keadaan basah, baik karena embun atau hujan, karena jalan cor beton itu berlumut. Lebih-lebih kita melihat sendiri, di atas bukit sudah mulai turun kabut, sehingga kita tidak perlu tergesa-gesa alias harus pelan-pelan. Sedulur, bila suatu saat sedulur akan datang ke sini, saya merekomendasikan sedulur semua cukup menggunakan kendaraan sepeda motor atau sepeda ontel, karena bila menggunakan kendaraan roda 4, kita akan kesulitan berbagi jalan apabila berpapasan dengan kendaraan lain. Nah, sampailah kita memasuki Dusun Suwanting. Di depan di seberang pertigaan adalah base camp pendakian, Gunung Merbabu, Dusun Suwanting, kita berbelok ke kiri. Nah, inilah jalan menuju puncak Gunung Merbabu. Dusun Suwanting ini hanyalah salah satu base camp untuk mendaki puncak Merbabu, karena masih banyak base camp yang lain yang ada di seputaran Gunung Merbabu, yaitu base camp Tekelan di Salatiga, base camp Selaw di Boyolali, dan ini adalah base camp Suwanting yang ada di Magelar. Terima kasih telah menonton! Atau percabangan jalan, bila ke kiri ke arah puncak Gunung Merbabu? Tentu saja hanya dengan berjalan kaki, sedangkan kita memilih jalur yang ke kanan. Terima kasih telah menonton! Sedulur, sangat disayangkan bahwa kedatangan kita kali ini disambut oleh kabut yang menutupi larang sisi barat Gunung Merbabu. Seharusnya dari tempat ini, kita bisa melihat pemandangan yang jauh lebih indah, sekalipun yang kita lihat saat ini pun juga masih tetap indah. Bila sedulur melintasi jalan ini, menggunakan apapun juga, janganlah sekali-kali mencoba untuk bersandau-gurau, karena bila terlalu sembrono, maka bahayalah akibatnya. Kita menyusuri larang-lareng tebing yang merupakan jalur keriting di Dusun Suanting. Ya, karena banyak kelokan-kelokan tajam dan jalan menurun, serta tanjakan tajam, namun dengan pemandangan yang sangat indah dan udara yang sangat sejuk di tempat ini. Terima kasih telah menonton! Sedulur, di depan ada pertigaan, kita berbelok ke kanan. Dari tempat ini, kita melalui jalan yang terus menurun, bahkan jalan yang menurun ini sangatlah terjal atau sangat curam. dan jauh di depan sana sudah terlihat jalan yang berliku. Tanpa disadari, saat ini kita melewati tol kayangan yang ada di lareng Merbabu, Kabupaten Magelang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah tol kayangan yang beberapa saat lalu sangatlah viral. Di sini merupakan tujuan wisatawan yang betul-betul menawan. Biasanya, untuk menuju tol kayangan ini, banyak sedulur yang melalui pintu gerbang utama yang ada di depan kita, berawal dari wilayah Wanolilo, kecamatan Sawangan, namun kali ini TaraTV memulainya dari Dusun Suwanting. Nah, inilah situasi tel kayangan yang terasa masih sepi di pagi hari ini karena kita melewati tempat ini bukan pada hari libur atau bukan pada hari weekend. Saat ini kita sampai di wilayah Dusun Sido tadi, Desa Wanolilo, kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, di mana tol kayangan ini berada. Sedulur, saya tidak terlalu banyak berkomentar atau membahas tol kayangan ini karena sudah banyak sedulur youtuber yang mengupload video tol kayangan seperti Sedulur, Pinik Yuk, Elo Char Channel, Padejio Channel, Juna Susanta, Nisma TV, dan lain sebagainya. Sedulur, kita telah sampai di Sido tadi, Wanolilo, Sawangan, Magelang. Orang mandek, Senajan Denggol, Westredek, cukup sekian dulu bersama Pramugara Aci Perdana, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!